Setelah kita mengetahui bahan pendakian tanpa aklimatisasi, bagaimana cara atau tips, guidelines untuk aklimatisasi yang baik di gunung. Berikut ada 7 tips bagaimana aklimatisasi yang baik di gunung. Hai, saya Sakti Siti Ndaun, kembali lagi di video. Kali ini kita akan membahas tentang aklimatisasi, bagaimana cara aklimatisasi, aklimatisasi yang baik di gunung. Ada 7 cara agar kita bisa aklimatisasi, ada 7 cara dengan aklimatisasi yang baik di gunung, sehingga pendakian kita lancar dan menghindari dari segala jenis cedera yang tidak kita inginkan, karena perbedaan ketinggian yang tiba-tiba terjadi dari badan kita. Ada 7 cara. Yang pertama, cara pertama adalah jangan langsung coba, entah kalian terbang, ataupun langsung nyampe ke ketinggian yang tinggi. Coba untuk mulai dari 3000 meter, lalu pelan-pelan jalan ke atas. Oke, jangan langsung tiba-tiba naik ke 5000. Usahakan pertama-tama nyampe ke 3000, baru pelan-pelan dari situ menanjak ke atas. Tips yang kedua, jika ingin pergi di atas 3000 meter, naikkan ketinggian kita, altitude kita, hanya 300 meter per hari. Dan sekali lagi, di atas 3000, kita naikkan ketinggian kita per hari, hanya 300 meter per hari. Dan untuk setiap 900 meter pendakian setiap hari, kita harus beristirahat sehari. Jadi ingat, aturannya adalah 300 meter per hari, atau untuk setiap 900 meter pendakian, kita harus beristirahat sehari. Yang ketiga, mendaki tinggi, istirahat rendah. Atau misalnya, climb high, sleep low. Climb high, sleep low. Mendaki tinggi, dan tidur rendah. Ini biasanya yang digunakan untuk para pendakian, yang ada di luar negeri, atau yang sudah lama. Ini adalah, udah kayak, patennya yang mereka lakukan. Artinya, kita bisa terserah mendaki lebih tinggi dari 300 meter per hari, tapi intinya, ketika kita beristirahat, kita harus kembali ke yang 300 meter itu. Silahkan, mau mendaki sehari 1000 meter, tapi kita harus kembali, itu di awalnya itu, harus pendakian, atau ketinggian seharusnya yang 300 meter tadi itu. Yang keempat, jika kita udah menunjukkan, menunjukkan simptom daripada, gejala-gejala, ketinggian, penyakit ketinggian, jangan pergi dari itu. Karena itu hanya memperburuk simptom, atau memperburuk keadaan. Jadi, kalau udah mulai, apalagi simptom, misalnya, AMS yang sedang, kita harus menghindari, langsung hentikan, kita istirahat, karena pendakian lebih lanjut dari itu, hanya akan memperburuk keadaan. Kalau perlu, turun. Yang kelima, aturan yang kelima adalah, setiap orang akan aklimatisasi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Karena itu, kita harus mengejas atau menyesuaikan dengan kecepatan grup, kepada orang yang aklimatisasi-nya paling lama. Jadi, kita harus memperhatikan, tidak setiap orang sama. Ada yang bisa satu hari, ada yang bisa mungkin butuh seminggu. Tapi intinya, kita harus menyesuaikan proses aklimatisasi terhadap orang yang paling lama aklimatisasi-nya. Dan yang ke-6 adalah, tetap jaga cairan tubuh. Cairan tubuh, semakin tinggi, butuh semakin banyak cairan. Ingat itu, semakin tinggi, kita membutuhkan sebanyak cairan. Jika bisa, kita harus minum 3 hingga 4 liter per hari dalam cuaca dingin. Sekali lagi, 3 hingga 4 liter. Atau-ata orang itu dalam keadaan di bawah, atau keadaan normal, ketinggi normal, misalnya keadaan normal laut gitu ya, 100-100 meter, hanya butuh sekitar 2 hingga 3 liter. Tapi untuk cuaca dingin, kita butuh 3 hingga 4 liter. Yang terakhir, tips terakhir adalah, hindari, sekali lagi, hindari alkohol dan nikotid. atau kebakun. Rokok pasti ya. Hindari nikotin dan juga alkohol. Karena ini hanya akan memperburuk, atau memperlama proses pernafasan gitu. Juga hindari pil tidur. Jadi ketika kita meminum, atau mengkonsumsi barang-barang tersebut, atau zat-zat tersebut, itu hanya akan lebih lama, istilahnya memperlama proses pernafasan kita. Jadi, aturnya kita kan turun menyesuaikan dengan lebih cepat ya, pernafasnya. Karena udara makin, karena oksigen makin berkurang, jadi seharusnya kita makin cepat. Tapi pas kita tidur, udah pernafasnya makin lama gitu kan. Pas kita kasih bahan minum lagi, istilahnya alkohol, nikotin, dan juga berpidur, justru makin lama. Nah, itu yang justru akan memperburuk keadaan. Jadi, hindari, memberikan alkohol, ataupun nikotin. Kita gak tahu, istilahnya setiap orang itu berbeda. Ada yang satu hari langsung cepat, ada yang butuh seminggu, tapi intinya kita harus, mereka tidak ditentukan oleh umur, usia, pengalaman itu, kita gak bisa menentukan. Jadi, setiap orang berbeda-beda, dan kita gak tahu kapan dan berapa lama setiap orang itu terjadi. Masih belum ada penelitian yang pasti mengenai, bagaimana cara menentukan seseorang itu, akan mengalami aklimitasi itu berapa lama. Jadi, intinya kalian harus, ini hanya sebagai panduan gitu. Jadi, ketika, yang penting kalian tahu simptom apa yang mengalami, ketika kalian sudah mengalami penyakit altitude sickness, atau AMS tersebut. Jadi, kalian harus tetap, entah mengambil keputusan, tetap berada di nge-camp di situ, atau turun lebih baik, jika udah keadaan lebih berat. Sekian bagaimana cara aklimitasi yang baik. Kita diskusi di bawah, kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.